PEMIRSA PERAN LOGISTIK KRUSIAL Seperti apa layanan ekspor via digital ini? Untuk membahas hal itu selengkapnya telah hadir bersama kami di studio CEO dari PINISHIP, Julio. Halo Julio, apa kabar? Halo, baik. Apa kabar? Terima kasih telah bergabung bersama kami kali ini. Kenapa memilih sektor logistik? Karena menurut saya logistik adalah salah satu industri yang nggak pernah didistrap sama apapun. Karena setiap perkembangan yang terjadi, logistik adalah salah satu penunjang dari semuanya. Oke, munculnya PINISHIP ini berasal dari suatu masalah yang dilihat selama ini atau bagaimana? Betul, karena sebenarnya basically saya tuh eksportir. Jadi saya melakukan kegiatan ekspor itu sudah dari 4 sampai 5 tahun yang lalu. Kendalanya apa aja biasanya? Banyak sih, kalau dibilang kayak Pak Julio ekspor itu susah, saya bisa bilang iya. Karena waktu jaman saya benar-benar ekspor itu susah, bahkan sampai hari ini ekspor susah. Contohnya pengurusan dokumen, udah gitu harga yang nggak transparan. Kita harus kurang lebih ngurus 3 sampai 5 hari untuk kontainer itu bisa dikirim. Dan banyak hal yang sebenarnya orang itu bingung. Akhirnya mereka takut untuk ekspor. Bukan karena nggak bisa ekspor, tapi karena mereka takut ekspor itu sudah susah. Ini kurang lebih kita buat sesuatu yang simpel sampai mereka sekarang berani untuk bisa ekspor. Nah kalau misalnya layanan ekspor digital seperti ini, kan artinya apakah semua eksportir kebanyakan memang milenial atau eksportir yang udah pemain kakap, udah lama gitu, ikutan mencoba layanan digital ini? Betul, sebenarnya para eksportir adalah mereka sudah pemain lama sebelumnya. Karena iya, kita tahu ekspor itu bukan hal yang baru. Ekspor itu sudah dari zaman dulu, bahkan itu salah satu penunjung ekonomi kita. Dan sekarang milenial mereka bahkan nggak bertumbuh, gitu loh. Dalam artinya mereka takut untuk melakukan ekspor. That's why kita harus menggerakkan sebuah ekosistem di mana milenial mau ekspor juga. Kurang lebih seperti itu. Oke, katanya finish shape ini bisa membuat efisiensi hingga 60% artinya apa? Jadi seperti ini, biasanya banyak manual proses. Kalau mereka mau ekspor, mereka harus telepon agent, dan setelah itu agent yang ngurusin semuanya. Dan sekarang, ya kalau di tempat kita, mereka tuh segampang mereka beli tiket lewat online. Aplikasi mereka. Jadi kurang lebih, mereka tidak perlu mengurusnya dengan dokumen-dokumen yang rumit seperti itu. Oke. Power dari finish shape ini, salah satunya adalah sudah berhubungan dengan pihak-pihak yang berwajib. Begitu seperti izin, dan lain-lain itu sudah diakomodasi. Semua. Bahkan sampai saat ini, kita juga sudah bekerja sama dengan 7 pelayaran internasional. Dan itu pelayaran besar semua. Dan kita saat ini sudah terhubung ke 31 negara, ke 112 international port. Oke, masalah biaya yang sudah transparent. Ini cukup mengganggu pasar dong artinya, atau bagaimana kondisinya sekarang? Cukup, sangat cukup mengganggu pasar, tapi intinya gini, kita tidak mau mendistrap siapapun. Kita tidak mau berkompetisi dengan siapapun. Karena kita tahu bahwa industri saat ini bukan kompetisi, tapi kolaborasi. Tapi untuk saat ini, kita adalah sebagai pioneer pertama untuk melakukan sebuah digitalisasi proses. Pioneer ya? Oke. User-nya sudah berapa sekarang? Sekarang user kita sudah 80 perusahaan, dan kita kiriman 500-600 kontainer per bulan. Ini perusahaan besar atau yang masih baru-baru UKM gitu? Ini kita banyak perusahaan yang sudah kuantiti 10 kontainer ke atas, itu sudah lumayan besar. Oke. Tapi beberapa perusahaan kita sudah mulai bekerja sama, salah satunya kita lagi coba bekerja sama dengan Sinarmas. Oke. Jadi memang... Paling jauh kemana itu? Kita sekarang rute kita baru ke Asia Timur, Middle East. Kita baru ke Inter-Asia, itu kayak Korea, Jepang, China, dan kita sekarang juga sudah ada kirim ke New Zealand dan Australia. Wow. Artinya untuk perusahaan besar aja itu berusaha pindah ya? Bukan berusaha sih, tapi ingin pindah dari yang konvensional ke digital. Betul. Karena sebenarnya kalau besar, mereka sudah punya agreement dengan pelayaran secara langsung. Oke. Jadi kita tidak bisa mendistrap sampai sejauh itu. Tapi intinya kami hadir di sini untuk mempermudah, bukan untuk mengganggu pasar, seperti itu. Oke. Nah, untuk Asia begitu, Asia Tenggara, mungkin pemirsa ingin tahu gambaran harga yang tertera di finish ship ini seperti apa? Jadi paling, oke. Kalau Asia kan kita bicara tentang Singapura, Malaysia, Thailand, dan saat ini kita memang ekspor dari Indonesia, kita paling banyak ke Inter-Asia, contohnya China. Oke. Untuk rute Singapura, contohnya, sebenarnya itu murah sekali. Itu 80. Sebenarnya? Sebenarnya. Dulu agak sedikit lebih mahal, gitu? Betul, makanya karena harga ekspor itu tidak pernah transparan ya. Jadi kita bilang harganya itu cukup sedikit gelap, karena setiap orang mereka punya harga masing-masing. Oke. Tapi sebenarnya kita bilang itu murah, itu sekitar 70 sampai 80 dolar per satu kontainer. Oke. Jadi harganya kalau kita kali dengan kurs saat ini itu nggak sampai 1 juta atau 1 juta lebih lah. Oke. Apakah cuma masalah izin dan masalah harga yang menjadi concern? Karena kan sejauh ini kita tahu kalau misalnya ekspor ini juga masalah loading dan ketempatan waktu. Ini juga harusnya menjadi concern dari finish ship. Betul. Itu sebabnya sebenarnya kita nggak cuma berdiri sendiri. Kita juga bekerja sama dengan kementerian. Kita salah satunya dengan kementerian perhubungan. Untuk kita membuat regulasi-regulasi yang sesuai dengan kebijakan pemerintah saat ini. Kalau mereka bilang supply chain atau industri logistik 4.0, itu berbicara tentang kecepatan. Itu berbicara tentang efisiensi. Dan sebenarnya regulasi harus mendukung visi itu. Jadi bukan hanya sekedar visi, tapi harus ada implementasinya. Dan kita sebagai implementor. Nah sejauh ini bagaimana progres pembicaraan itu? Apakah memang sudah terbukti ada tindak lanjut dari bagaimana kalian ingin untuk masalah loading dan ketempatan waktu ini bisa lebih cepat begitu? Sangat sih, sangat. Karena kita sebenarnya oke lah. Kalau kita bilang airline online punya tiket, sebenarnya mereka tuh gampang. Kenapa? Karena user aplikasi online, lalu pihak selanjutnya adalah maskapai itu sendiri. Tapi kalau kita kan nggak. Mereka eksportir, kita setelah itu ada tujuh institusi di belakangnya. Karena semuanya pemerintah apalagi. Dan itu sebabnya sebenarnya harus ada head leading, salah satunya dari kementerian perhubungan, kementerian BUMN, kementerian perdagangan. Ini mereka harus bekerja sama untuk menciptakan satu ekosistem baru. Jadi kalau dibilang kerja berat, oh sangat. Sangat berat. Cuman saya percaya bahwa Indonesia itu bukan lagi menjadi negara berkembang, tapi akan menjadi negara maju. Nah sudah kerasa nggak sih perbedaannya dari bagaimana ekspor dulu dan sekarang begitu? Jelas, jelas. Sangat terasa. Apalagi kita melihat dengan pemerintahan yang baru saat ini. Bahkan sekarang kalau kita boleh bilang ada pemerintah pusat mereka bilang, hanya dua hal yang mendukung ekonomi Indonesia bisa bertumbuh. Yang pertama adalah investasi, yang kedua adalah ekspor. Jadi sebenarnya ekspor adalah sebuah hal yang sangat sensitif bagi ekonomi kita. Jadi intinya pemerintah akan membuat itu jadi sesuatu yang nggak sulit lagi. Karena ini kan sangat krusial buat kita. Kita harapkan seperti itu ya. Oke, Mas Julio, kita pengen tahu nanti siapa saja dan perusahaan yang seperti apa saja boleh ikut miniship. Usah jeda ya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Digital Insight masih akan kembali sesaat lagi. Terima kasih sudah menonton!